Halo Auto Lovers Uang senilai 300 juta rupiah bukanlah angka yang kecil Namun tak semua ingin menghabiskan uang tersebut untuk membeli mobil Misalkan saja pecinta roda 2 yang ingin memacu adrenalin bersama motor berperforma tinggi dengan harga di atas 300 juta rupiah Berikut 5 sepeda motor yang punya harga lebih mahal dari Mitsubishi Expander Cross Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya Pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya Nomor 5 Honda X-ADV Skuting tualang ini jelas merujuk kepada petarung alam liar Honda Africa Twin, kesiapannya untuk melahap medan tanah pun juga tampak pada struktur kaki-kaki Dimulai pada terapan suspensi depan USD Adjustable Bagian ini mengalur di depan berukuran 17 inci Sementara di belakang terdapat peredam kejut model Pro League Pronte ini mendampingi swing drum berbentuk bumerang yang mengapit ban 15 inci Perbekalannya untuk mengarungi medan light output tersaja pada sektor mesin Honda X-ADV disokong cantung mekanis SOHC Dua silinder berkubikasi 745 cc Yang sanggup mengail tenaga 54 hekel di 6.250 rpm Sementara toraksi maksimum 68 Nm pada 4.750 rpm Output ini terselur melalui transmisi DTC Dual Clutch Transmission Sistem perpindahan gigi dengan dua kopling Satu kopling untuk gigi 1,3 dan 5 Sedangkan kopling kedua peruntukan gigi 2,4 dan 6 X-ADV bisa dijalankan dengan dua mode pengoperasian sekaligus Manual dan otomatis Ia juga disempatkan fitur layaknya Spandar Cross Yaitu Traction Control, Honda Selectable Torch Control Sistem kunci Keyless, lampu LED hingga panel meter digital Namun X-ADV memiliki mode berkendara DNS Inilah yang tak dimiliki X-Pandar Cross Wajar kalau X-ADV dipatok 450 juta rupiah Artinya lebih mahal dari X-Pandar Cross Nomor 4 Honda Afrika Twin Impresi mendapatkan kuda busi tulang juga dapat diarahkan kepada Honda Afrika Twin Sesuatu motor adventure yang diadopsi oleh X-ADV penegasan peruntukan media non-Android yang begitu terasa Bahkan kemampuannya sudah teruji di balapan Royal di Dakar Selain terapan kaki-kaki Dell, Afrika Twin juga diperkaya fitur-fitur mumpuni Sebut soal pengaturan keluaran torsi Putarannya bahkan bisa diatur berbeda antara roda depan dan belakang Sementara untuk setelah tenaga mengandalkan fitur bernama G-Switch Perangkat tadi jadi pendukung kinerja mesin 1000 cc dengan konstruksi dua silinder segarisnya Output yang ditawarkan adalah 92,7 HP di 7500 RPM Dan 95,4 Nm di 6000 RPM Menariknya Honda Afrika Twin tak hanya tersaji pada varian manual transmisi saja Tapi juga Afrika Twin bertransmisi DTC Tipo ini dijual 495 juta rupiah Sementara varian Afrika Twin MT dipasarkan mulai 520 juta rupiah hingga 585 juta rupiah Nomor 3 Yamaha MT-09 Tracer Tugangan ini memang sedikit berbeda Didesain untuk melahap aspal yang cocok bagi penyuka turing Tugangan CBO Yamaha Indonesia ini juga lebih mahal dari Expander Cross Selepas dengan harga 325 juta rupiah Tubuh kekarnya menyeratkan bahwa dia adalah petarung jalanan yang tangguh Itu ada mesin tiga silinder di OHC dengan kapasitas 847 cc bersemayam di sektor dapur pacu Wajarlah kalau tenaga yang dimuntahkan mencapai 113 HP pada putaran mesin 10.000 RPM Tosinnya juga mempuncah yakni 87,5 Nm di 8500 RPM Sejen modernitas juga ditawarkan kepada pemilik Meski hanya berupa sweet cable, traction control sistem TCS saja Tapi rasanya sudah cukup menunjang pengendara Lebih MT-09 Tracer punya reading position cukup tinggi Dengan adanya fitur tadi tentu membantu stabilitas selama ditunggangi empunya motor Nomor 2 Kawasaki versi 1000 Bicara mesin motor-motor berikut masih kalah dari Expander Cross Dibikin pula dengan versi 1000 Tapi kalau bicara tampak alat tualan seperti mobil itu Motor dari Kawasaki ini layak jadi pilihan Kebutuhannya untuk teman perjalanan jauh diakomodasi dengan baik Mulai dari tubuh bongsor, terapan wind, shield hingga sektor penterangan LED Mendara di jauh nyaman mengendarainya untuk rute panjang Pasalnya pihak pabrikan mendesain penyangga bokong alias cok yang lebar Belum lagi posisi stang yang tinggi Tak sampai di situ, keberagaman juga ditampilkan untuk mendukung pengendara Motor ini sudah menggunakan generja Trutel Velvet Electric Upaya untuk mendongkrak kemampuan mesin 4 selinder segaris Kepunyaan versi 1000 Makanya tenaga yang dikeluarkan bisa mencapai 118 HP Sejak putaran 9.000 RPM Untuk versinya adalah 102 Nm di 7.500 RPM Kelebihan lain dari versi 1000 adalah ketersediaan Electronic Cruise Control Fitur yang idealnya dimiliki mobil Namun dengan adanya sistem EMU Kawasaki Penambah fitur penunjang berkendara pada motor berban Roland 360 juta ini Sebut saja KCMF Kawasaki Carnage Management Function KTRC Kawasaki Traction Control Dan KABL Kawasaki Intelligence Anti-Look Break System Nomor 1 Kawasaki Z1000 Menyoal agresif, Kawasaki Z1000 jelas lebih sager ketimbang Expander Cross Bahasa desain Tsugomi, ciri khas Kawasaki mengalir api pada tubuhnya Hitlampak reptilia venom seolah siap menerkam bangsa yang ada di hadapan Apalagi tenaganya juga beringas yaitu 140 HP di 10.000 RPM Menyoal torsi pun demikian, 11 Nm di 7.300 RPM Performanya itu tersalur dari mesin 4 selinder segaris 1043 cc Namun untuk meredamnya diselamatkan plus fitur acid dan sleeper clutch Serta penghenti laju berupa rem ABS dan EDB Guna menikmati kepuasannya versi 1000 dijual 340 juta rupiah Juga lebih mahal dari Expander Cross Menyoal pemilihannya tentu kembali kepada Anda Tau bukan sesuatu yang haram jika akhirnya Anda memilih motor ketimbang mobil Apalagi jika tunggangan itu punya nilai kebanggaan tersendiri buat Anda Meskipun Expander Cross hadir dengan sederet hal baru dan layak diadalkan untuk mengarungi medan lebih berat Selamat menimbang Terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video!